Oke, sekarang saya sudah ada di dalamnya Toyota Fortuner VRZ 4x2 dengan AC Dual Zone. Mungkin seperti ini, ada siluet tulisannya Fortuner, ada gambar Fortuner. Bisa buka, tutup power backdoor juga dari remote-nya atau dengan kick sensor. Kita coba aja sekarang ACC on. Tombolnya ada di sebelah kanan dengan framing chrome. Kayak gitu ketika dinyalakan. Ada steering angel juga ya, untuk menunjukkan kelurusan sudut dua rodada depan. Bahan disini soft as dengan jahitan-jahitan asli disini, warna putih. Kemudian ini tampilan dari MID-nya. Ini nyala ya, kiri dan kanan, tengahnya ada TFT. Ini darah-darah berkendara disini. Lengkap, ada eco-saving dan lain-lain. Kemudian lanjut, nah ini steering angel-nya tadi. Dan ini ada speedo format digital. Di kanan ada settingan. Ada vehicle setting. Ini power backdoor-nya bisa di non-aktifkan atau diaktifkan. Dan ini meter customization. Ini ada satuan unit bahasa switch ini mau di-assign sebagai apa. Bisa di-attentur juga, driving force 1, 2, dan lain-lain. Nah itu. Kalau di-back, kembali ke menu utama. Disini ada indikator persenilnya juga ya. Disini ada Odo. Trip A, trip B. Dan ini kecerahan layarnya. Kiri-kanan dia dial-nya masih analog biasa. Di kiri, disini ada saklar biper ya. Sudah intermittent juga. Disini bisa disatur internal waktunya. Di kanan ada saklar headlamp. Headlamp juga sudah auto. Disini ada saklar fokuser untuk integrasi. Pedal shift di kanan untuk menaikkan. Di kiri menurunkan. Ini tampilan dari setirnya. Di kiri, disini ada string switch ya. Di kanan ada pengaturan NMID. Serta ada cruise control. Tapi belum adaptif ya disini. Terusnya. Dan airbag untuk sisi driver. Pengaturannya disini. Setir. Tilt dan teleskopik lengkap. Sudah dikasih pair juga. Jadi enteng. Atasnya di panel kayu ya. Kiri-kanan dia dibalut kulit. Sekarang kita lihat ke tengah. Ada front defogger lubangnya. Bahan disini hard plastik. Ada hazard di tengah sini. Ada jam digital. Kisih-kisih AC disini. Bisa diatur ya. Tengahnya panelnya dia warna silver. Dan ini tampilan dari layar multimedianya. Dia sudah ada Android Auto sama Apple CarPlay. Terus juga banyak suaranya. Seperti ini ya. Dia juga layarnya high definition ya. Bagus. Nah ini. Untuk keluar simbolnya simbol Toyota. Seperti itu. Ini home-nya. Ada NFC juga disini. Dan dia ada pengingat ganjil-genap. Harinya. Ini connection. Bisa mayar cash juga. Ada apps. Ada private card. Untuk it all dan lain-lain. Ini setting. Ini device condition yang tadi ya. Ini ada suara. Equalizer. Audio control. Ada loudness juga. Nah. Touch sound. Display. Nah ini. Display color. Ada wallpaper juga ya. Ada date and time. Bluetooth dan bahasa. Dan chat. Untuk informasi software-nya. Ini ada telepon juga. Ada my Toyota. Seperti itu. Sebelum lanjut kita matiin dulu. Lanjut di bawah. Nah ini yang spesial nih. AC-nya dia udah dual zone ya. Kiri-kanan disini bisa set su udara masing-masing. Nah ini. Dia terpanas. Untuk AC. Ada di. 32,5. Seperti itu. Kemudian untuk tergingin disini ada di. 17,5. Ini di bawah nih. Fan speed. Ada front sama rear defogger juga. Arus semburan juga sudah bisa diatur. Langkah sampai ke defogger kaca depan. Ini yang rear untuk. Double-blower di belakang ya. Dan ini untuk bikin jadi dual zone. Atau ini jadi single zone. Sing gitu. Ini ada AC-nya. Sudah auto-limit control juga. Dan ini untuk mematikan. Untuk. Indikator present jack netback juga ada ya disini ya. Dan ini lagi nyala kondisinya. Lanjut di bawah disini dia ada. Tempat penyimpanan. Power outlet. Disini. Kemudian disini ada tempat penyimpanan. Di bawah ada dua backup holder. Disini. Dan ini juga. Tutupannya panelnya kayu ya. Ini transmisinya gear AT6 speed. Disini. Tuasnya ini juga sudah dilapis dengan. Bahan sejenis karet. Part brakes ini mechanical. Sudah dibalut dengan kulit. Dengan jahitan-jahitan serta ujungnya chrome. Ada mode bergantar juga. Eco sama power. Dan ini ada stability control. Backlightnya dia warna biru ya. Armrest disini soft touch sempuk. Nyal-kenyal ya. Dengan jahitan-jahitan. Warna putih. Ketika dibuka. Di bawahnya ada. Nah ini ada remote. Salah satu untuk yang rear seat entertainment. Ini dilapis belu-belu juga di bawahnya. Seat belt. Disini dia dengan fair register. Headrest ini adjustable. Fair seat ini udah kulit ya. Kayak begini. Dia kulit. Laci bisa dikunci disini. Pembukaan sudah soft opening. Dengan backlight warna kuning juga. Disini ya. Kemudian di atasnya dapat penyimpanan. Bahannya soft touch. Tombol for tuner ini untuk membuka. Ada lubang AC juga. Jadi bisa jadi chiller box di dalam sini. Disini ada handgrip fix ya. Di pilar A. Di atas penumpang disini handgripnya boleh retract. Furniture disini. Ini ada vanity mirror dan lampu. Serta di atas disini. Ada lampu ya. LED warna putih. Ini bisa ikut pintu juga. Tulisannya door. Tempat kecamata. Pembukaan bulan soft opening. Disini. Lapis blue through di dalamnya. Yang belum ada memang sunroof. Disini belum ada. Sebenarnya elektrochromatic atau diming. Disini. Fasal kanan disini ada card holder. Sama vanity mirror. Yang ada lampunya. Nah itu. Sebelah kanan disini ada handgrip. Sudah retrek. Sebelah driver. Untuk kamera mundur. Ketika dia akan di R. Sepertinya tampilannya. Ada garis. Bantunya juga ya. Untuk memudah parkir. Ketika dia akan di P. Dia bubar. Disini soft touch loh ini. Dengan jaitan-jaitan asli juga. Mantep. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat keluar. Pengaturan jok. Sisi driver disini sudah elektris ya. Kemudian disini ada. Platusen Toyota. Ini dia tampilannya. Dia transmisi metik dengan footrest di pojok. Airbag juga sampai ke dengkel pengemudi. Ini buka kap mesin. Tanki bensin. Ada untuk mati in power back door nya. Sama untuk kick sensor. Ini indicator alarm. Sensor parkir. Dan cup holder disini. AC nya frame nya dia panel silver ya. Untuk bunyi klakson. Seperti itu bunyi nya. Kita nyalain lampu nya sekalian. Ini adalah layout dari door trim. Titor ada di door trim juga ya. Bahan disini hard plastic. Yang di panel samping sama di amres ini baru empuk. Soft touch. Dengan jaitan-jaitan asli. Nah ini backlight nya bisa dilihat ya. Warna hitam ya. Dan dia sudah all auto. Ada tusannya A. Disini ada electric mirror. Electric rear track. Window lock. Power door lock. Dan kita coba auto nya. Jadi disini auto down. Serta auto up. Dengan sensor jepit juga tentunya. Di bawah ada speaker. Botol holding. Dan door pocket. Serta lampu di pintu. Untuk masuk sini ada akses smart key ya. Model pencet door handle nya disini. Kemudian. Ada foot tap juga. Untuk mudah masuk. Ada motif syak fin disini. Lanjut. Di bawah ini ground clearance juga tinggi. SUV leather frame. Helog nya disini. Dia single tone aja ya. Warna silver. Untuk yang VRC dual zone AC ini. Untuk profil bahan nya disini. Dia menggunakan. 265. Disini. 60 R18. Karena ini diesel. Jadi dia gak ada tulisnya dual VVTi Defender. Sekarang kita lece lampunya. Untuk lampu. Di bawah ini ada DRL. Kemudian. Dia B-beam ya. Disini. LED projector. Lampu utamanya. Vogue lamp juga sudah LED. Ada sensor parkir di depan. Dan di bawah itu dia sebagai scene juga atau DRL. Ini sosoknya. Dia di depan. Nah itu. Grill nya full black ya. Yang chrome cuma yang di samping. Yang sampai ditarik ke atas lampunya. Di bawah ada under guard juga disini. Warna silver. Nah itu. Kamera 360 dia belum ada. Ada di JL Sport. Untuk mesin. Ini dia. 2 GD ya. Dia diesel. 2400 cc. Disini ada modul ABS nya juga. 400 Nm. 150 PS. Raha mesin sudah dikasih. Peredam juga. Cup nya. Saya tetap dulu. Awas yang pakai earphone. Nah ini. Scene nya yang ada di bawah. Scene juga ada di spion. Seperti ini tampilannya. Ada ethanol fender juga. Jadi khas crossover. Talang air juga udah dapet. Roof rail dia gak ada jedanya. Jadi gak bisa buat ngikut barang. Masuk si penumpang depan. Sini juga ada aksi smart game. Modul pencet. Pengaturan cok. Sisi penumpang depan. Sini juga sudah elektris. Sama pakai si driver. Ada cup holder. Serta airbag penumpang depan. Juga bisa di non aktifkan dari sini. Ini airbag si penumpang depannya. Serta ini tampilan dari dashboard. Dari sisi penumpang depan. Nah itu. Kita lihat di belakang. Di belakang. Nah ini dia. Lewat dari door trim nya. Ciri khas for tuner juga. Disini ada plat tulisan for tuner ya. Kalau yang G. Dia bukan plat silver. Dia hitam aja biasa. Untuk bahan sini dia plastik. Kecuali yang di bawah sini. Dia soft touch. Yang di panel. Sama di armrest soft touch. Dengan jatan-jatan. Framing nya dia disini black glossy. Dia juga sudah auto ya. Dia auto down. Dan udah abis juga. Kalau yang di tengah udah gak kekontok kaca lagi. Serta auto up. Dengan sensor jepit juga tentunya. Door handle nya disini chrome. Di bawah ada speaker. Bottle hole dan door pocket. Serta lampu di pintu. Masih ada lagi cat lock model switch. Carpet body 50 tahun Toyota juga masih ada. Kita coba aja masuk. Disini ada back pocket ya. Disini masih ada sedikit tonjolan juga. Di tengah. Nah ini ada power out red. Serta tanpa penyimpanan. Di belakang kursi driver juga masih ada seat back pocket. Serta ini tampilan dari dashboard sama center konsol. Nah itu. Di atas disini. Dia ada resi entertainment system. Disini ya. Nah itu. Ada ambient light juga. Serta ada input USB. Disamping. Nah ini. Di atas ini ada AC. Tapi double blower aja. Sudah auto climate control juga. Dan ini lampunya LED warna putih. Lanjut. Ada lubang AC juga. Di kiri dan di kanan disini. Bisa di atur dan bisa dibuka tutup. Encryption motor retract. Dengan hook. Kanan dan kiri ada hook nya semua ya. Di belakang seat belt. Sini masih menonjol. Fix. Headrest 33 nya adjustable. Di tengah ada armrest. Dengan akumulasi 2 buah cup holder. Cuma belum bisa dibuka ya nih ya. Karena masih di plastikin. Jok juga udah ISO fix. Ini ada outdoor door trim. Sekarang kita lihat ke belakang. Ini sliding loh. Baris tengah sini. Nah itu. Untuk recline nya. Dia ada wantas sambel nya juga. Di sebelah kiri. Sekali gue tengah tuh recline. Retro teta dari ISO fix. Di belakang disini ada tempat penyimpanan. Cup holder. Seat belt disitu 3 titik. Disini ada hand grip. Seat belt buat penumpang tengah. Dan di baris ketiga juga dapat AC. Hand grip juga ada disini sebelah kanan. Dan di kiri ada tempat penyimpanan. Nah itu. Nah ini dia. Cukup dalam ya. Disini headrest 2-2 nya adjustable. Pelipatan 50-50 untuk memperluas bagasi. Nah ini kabin belakangnya. Serta masih ada lampu bagasi juga. Sekaligus lampu kabin. Nah itu dia. Nah kita coba lihat ke belakang. Ada tuker teta dari ISO fix juga ya. Yang belakang disini. Cak lamp juga tentunya. Nah ini tangki bahan bakarnya. Ada tusanya diesel. Disini. Dan ada holder nya juga. Jadi waktu disini gak kelainan. Dan akhirnya melupai bodi. Di belakang ada. Anten syak fin ya. Apple spoiler. Hemus top lamp. Red defogger. Dan rear wiper. Nah ini sensor top lampnya LED bar. Begitu juga ada ngesennya. Ada M50 tahun Toyota. Di belakang ada 5 sensor parkir. Kemudian ada reflektor juga. Di bawahnya. Disini. Serta. Tentang dan bawahnya. Ada cover band serb juga. Nah ini kamera mundur nya. Lampu plat nomor. Dia belum LED. Tulisannya. Chrome ya. Fortuner di tengah. Nah kita coba buka power pick door nya. Nah itu. Ini tampilannya. Ketika banggo bas ketiga yang tegak. Disini ada kick sensor juga ya. Sudah support. Untuk bagasi disini juga dikasih karbonet ya. Di kiri ada penyimpinan toolkit. Di bawahnya udah gak ada. Habis napa-apa lagi. Dia lapis ban bluedro. Di kanan juga polos. Untuk pelipatan. Disini harus ditarik. Nah kayak gitu. Baru ini kemudian. Dikaitkan. Seperti itu. Di kiri dan di kanan. Seperti ini. Untuk menutup ada tombolnya juga di atas. Ini tampilannya di bagian secara overall. Emblemnya yang penting dulu ya. VRZ. Dari sebelah. Kanan. Disini juga ada wantes tambel. Tuasnya dari sebelah bangku. Kayak gitu. Sekarang kita coba ke depan. Kita coba matiin semuanya. Dan ini ada tampilan dari kabin belakang. Kondisi semua bangku terlipat. Kondisi maksimal buat nyangkut barang. Sekarang kita coba kunci. Mobilnya. Ada individual ada warning juga ya. Ketika di kunci. Menggunakan tombol yang ada di door trim. Nah itu. Seperti ini juga ada tampilan terlipat. Karena dia. Sudah auto folding. Ketika dibuka. Dia gak akan membuka. Kecuali di. Stutter. Untuk kick sensor dia juga ada-ada. Nah kita coba buka. Power back door nya pakai. Remote. Nah itu. Semua dari sini ya. Untuk menutup bisa juga pakai. Tombol yang ada di sini. Sama. Tahan. Dan gak usah ditahan terus. Dia akan menutup sampai beres. Itu dia. Sampai ceklek. Nanti udah beres. Oke. Terima kasih udah melihat video saya mengenai. Toyota Fortuner. VZ 4x2. Untuk harga dan nombor telepon kotak martin. Nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Sekian. To j 눈. Kek kub.